Dan anggota yang terhormat, saya akan coba mungkin juga nanti dari para eselon satu untuk bisa memberikan jawaban dan melengkapi. Pertama tadi yang ditanyakan dan sudah dikategorikan dalam pengelompokan oleh Pak Dolfi, yaitu mengenai sistem tiga lini yang mengapa tidak mampu untuk mendeteksi secara dini. Tadi kami telah juga sampaikan evaluasinya mengenai kelemahan yang ada di dalam tiga lini defense tersebut. Pertama mengenai tadi, apabila tidak ada sikap yang sama dari kepala kantor, ini memunculkan respons satu, apakah ini adalah masalah quality leadership. Berarti kita bicara tentang 900 lebih kepala kantor yang perlu untuk dilakukan perbaikan di dalam leadership mereka, di dalam memahami, termasuk di dalam hal ini mendeteksi know your employee. Kedua, dari sisi kapasitas dan terutama dalam hal ini aturan yang dibuat lebih eksplisit sehingga mereka mampu menjalankan tanpa perlu adanya judgment atau diskresi. Jadi dalam hal ini, Inspektorat Jenderal akan diminta bersama dengan unit terkait membuat semacam SOP di dalam menjalankan langkah-langkah know your employees dan kalau mereka melihat adanya risiko, langkah apa yang harus dilakukan dalam jangka waktu kapan. Sehingga ini akan menyebabkan tidak ada lagi interpretasi, tapi langsung secara mekanistik dimasukkan di dalam sistem sehingga kemudian bisa di pick up. Ini akan menjadi langkah yang dibuat oleh Inspektorat Jenderal bersama unit-unit vertikal terkait yang terutama menyangkut tadi kepala-kepala kantor yang langsung membawahi para jajaran maupun para pelaksana. Untuk kapasitas memang diakui dalam hal ini, unit kepatuan internal kita itu 1012 pendidikannya hanya D1. Dari total 3.715 untuk mengawasi tadi yang 78.000 jajaran di Kementerian Keuangan. Dari 3.000 berarti sepertiganya, 1.000 sendiri adalah lulusan D1 dengan masa kerja kurang dari 2 tahun. Pelatihan yang dilakukan agar mereka memiliki kompetensi di bidang UKI yaitu unit kepatuan internal baru dirasakan oleh 41,8 persen. Sehingga memang kita perlu mengejar waktu, mungkin sedikit juga dalam waktu 3 tahun karena pandemi banyak program-program pelatihan kita, kita konversikan juga kepada online dan kita akan akselerasi. Memang skalanya luar biasa besar. Saat ini bahkan ada 42 posisi formasi di jabatan UKI ini yang masih kosong karena kita masih dari posisi sedang di dalam proses untuk pelaksanaan Mbak Perjakatnya. Namun 42 ini dari posisi 1078. Jadi tadi saya sampaikan 3 lini defense yang ada tentu dievaluasi dan tadi beberapa evaluasi dini yang kami sertakan akan di respons atau di follow up dengan langkah-langkah perbaikan dari perbaikan di masing-masing lini tersebut. Baik nanti melalui perdirjen, perirjen, peraturan dirjen, peraturan irjen maupun peraturan dari Menteri Keuangan. Untuk Pak Melki tadi yang menyampaikan mengenai digitalisasi, memang ini yang menjadi pusat kami untuk sekarang melakukan transformasi. Di dalam pajak kita sedang, dan ini sebenarnya sudah dilaporkan oleh dirjen pajak di Komisi 11, mengenai menyusun core tax yaitu sistem inti perpajakan yang pada dasarnya mengubah keseluruhan perlakuan dan bisnis proses dari engagement dari wajib pajak hingga data yang dimasukkan ke dalam sistem hingga sampai pembayaran dan kalau kemudian terjadi dispute, kemudian proses untuk menangani dispute tersebut. Ini kita bangun. Pak Ketua, interupsi sedikit karena menjalankan soal core tax ini Ibu. Saya ingin nanya, bisa dijawab oleh Pak Dirjen, mock-up-nya sudah ada enggak Pak? Karena ini kan sudah berjalan cukup lama menurut saya. Mock-up-nya saya tanya, apakah sudah bisa dijelaskan? Terima kasih Pak Amis Bagun untuk perkembangan Cortex FUT keempat sudah selesai. Sekarang kita masuk ke dalam fase untuk mengagregasikan semua proses bisnis yang ada. Nah, baru setelah itu setelah proses bisnis yang ada diagregasikan, mock-up kita munculkan dalam beberapa bulan ke depan Pak Amis Bagun. Jadi mock-up akan segera diselesaikan. Jadi tahapannya sekarang sudah di dalam proses untuk mulai pelaksanaan, termasuk dalam hal ini untuk melakukan perubahan kultur internal dari Direkturat Jenderal Pajak, termasuk bisnis prosesnya. Dan ini masif sekali Pak Melky dilakukan di dalam kurun waktu 2023-2024. Kita berharap mulai tahun depan ini sudah mulai bisa dijalankan proses atau sistem dari Cortex tersebut. Nanti mungkin Pak Irjen bisa menjelaskan mengenai kasus RAT di dalam deteksi dini dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal di dalam penanganan yang bersangkutan. Termasuk dalam hal ini 69 pegawai yang memang diidentifikasikan memiliki profil resiko. Mungkin juga Pak Awan nanti bisa menjelaskan bagaimana profiling. Untuk yang dengan PPATK tadi yang disampaikan oleh beberapa dari atau hampir semuanya penanya, saya ingin menyampaikan sekali lagi, kami terus bekerjasama dengan PPATK. Bahkan pada saat berita tersebut muncul, kita juga langsung menghubungi baik Pak Mahfud maupun PPATK. Ini tadi yang disampaikan Pak Masinton bagaimana koordinasi kami. Memang waktu itu ada jeda dari waktu karena sudah menjadi berita, namun surat dan data informasi belum kita terima. Di era media sosial ini sudah menjadi berita yang luar biasa, karena memang statementnya waktu itu pertama bahwa ada 300 triliun transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan. Jadi kami menganggap ini reputasi resenya sudah sangat tinggi. Kami langsung menghubungi kepada Pak Mahfud maupun PPATK. Jadi dalam komunikasi dan koordinasi kita tetap lakukan Bapak, termasuk kami menanyakan apa yang bisa kita statementkan dari kami terhadap statement tersebut, karena kita belum mendapatkan bahan apapun. Oleh karena itu, kemudian dari mulai tanggal 8 hingga tanggal 13, kalau bisa dilihat lini masanya, kita pertama bertemu dengan Pak Mahfud, karena waktu itu saya masih dari perjalanan pulang, kalau tidak salah ya, baru pulang dan masih dalam kondisi transisi, saya minta Wamen, Irjen, Dirjen Pajak, Dirjen Beacuke, dan Sekjen untuk menghadap Pak Mahfud. Untuk kemudian bersama-sama melihat data yang ada di kami, termasuk penjelasan dari statement apakah surat-surat PPATK selama ini di follow up atau tidak. Itu langsung kita lakukan. Pak Mahfud kemudian membuat konferensi pers lagi, dan belum juga dalam hal ini menjawab mengenai 300 triliun. Hari Sabtu, seperti saya sampaikan tanggal 11, Pak Mahfud kemudian datang ke kantor Menteri Keuangan, dan kita sepakat untuk membuat statement paling tidak klarifikasi 300 triliun, meskipun saya belum mendapatkan suratnya juga. Karena isunya sudah menjadi yang disebutkan oleh beberapa tadi menjadi sangat liar, sangat besar sekali resikonya terhadap keseluruhan kementerian. Dan baru hari Senin tanggal 13 kami mendapatkan surat yang berisi angka tadi. Jadi itu lini masa atau timeline yang terjadi, sehingga tujuannya tidak untuk membuat masyarakat bingung, tapi kami memang karena sudah disampaikan oleh Pak Menko, dan beliau adalah dalam hal ini bicara sebagai ketua komite, ya kami harus bisa menunjukkan bahwa ada follow up dari institusi seperti Kementerian Keuangan. Karena memang secara spesifik disebutkan transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan. Sehingga apa yang kami sampaikan hari ini adalah sebagai juga bagian untuk penjelasan. Sampai hari ini kami tetap berkoordinasi dengan PPATK seperti yang kami tadi sampaikan, dan juga tentu saja dengan Pak Mahfud dan timnya kita juga menyampaikan apa saja yang sudah dan telah dan sedang dilakukan di dalam rangka merespons dari surat PPATK yang mencantumkan list dari surat-surat yang dikirim sejak 2009 hingga 2023. Kemudian kami berterima kasih tentang berbagai tadi pertanyaan maupun tekanan yang sangat penting bagi kami untuk merespons situasi ini. Tadi yang disampaikan oleh para pimpinan dan para anggota untuk Kementerian Keuangan, satu, kita untuk terus mengawasi anak buah di dalam menjalankan tugas. Dan pada saat yang sama juga banyak tadi dari Bapak dan Ibu sekalian menyampaikan agar semangat dan juga kemampuan dari jajaran Kementerian Keuangan yang baik, yang terus bekerja dengan baik dan jujur mereka perlu untuk dipulihkan dan kita terus berusaha untuk membangun itu kembali. Tentu dengan dukungan dari Komisi 11 ini akan juga sangat berarti bagi kita untuk bisa membangun Kementerian Keuangan. Kemudian mengenai tadi Komwasjak yang tadi juga ditanyakan oleh dari manakan Komwasjak tadi, yang harus diisi oleh pihak-pihak yang lebih independen, memang di dalam komposisinya kami mencoba menyeimbangkan antara mereka yang tahu mengenai masalah pajak dan biaya cukai yang biasanya memang sangat teknikal dengan independensi. Oleh karena itu, kemarin untuk Komwasjak di mana tadinya dipegang oleh Pak Mardiasmo, sekarang kami menunjuk kepalanya adalah Pak Amin Sunaryadi dan kita juga meminta Pak Zainal Arifin dari Akademisi untuk masuk di dalam Komwasjak tersebut. Bersama-sama tentu saja dengan ex officio adalah dari Sekjen dan Irjen. Kita akan terus memberikan dukungan kepada Komwasjak di dalam menjalankan tugas supaya mereka betul-betul juga menjadi saluran yang efektif bagi para wajib pajak maupun biaya dan cukai yang merasa diperlakukan tidak adil atau memiliki concern mengenai entah tingkah laku ataukah dari sisi aturan dan regulasi. Kemudian tadi dari Ibu Anies mengenai 33,2 persen dari Komwasjak yang tidak dapat ditindaklanjuti. Tadi kami sampaikan, pengaduan yang tidak dapat ditandaklanjuti itu adalah satu, apabila kriteriannya tidak memenuhi syarat formal. Misalnya, yang menyampaikan itu identitasnya tidak disampaikan atau kontaknya tidak bisa, tidak dicantumkan yang tidak memungkinkan kami untuk bisa melakukan follow-up terhadap apa yang sudah disampaikan. Kedua, yang tidak bisa ditindaklanjuti adalah isu-isu yang memang bukan kewenangan dari Komwasjak tadi. Dan yang ketiga, apabila dia menyangkut dispute dan ternyata sudah mendapatkan ketetapan hukum atau inkrah, maka kita tidak bisa tindaklanjuti. Karena Komwasjak tidak bisa menganulir suatu proses yang sudah memiliki ketetapan hukum. Untuk tadi Pak Najib mengenai bagaimana kita dan seluruh dari eselon-eselon satu juga untuk turut menjalankan atau melakukan komunikasi, kami berterima kasih atas tadi yang disampaikan. Kita akan melihat kembali komunikasi terutama internal maupun dari sisi eksternal kita. Untuk LHKPN tadi Pak Fauzi Amroh, di Kementerian Keuangan kita melakukan deteksi dan men-track seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk kepatuan LHKPN. Untuk 30 persen yang memang harus LHKPN, bahkan internal Kementerian Keuangan mengharuskan harus sudah selesai pada akhir Februari. Sehingga satu bulan lebih dini dari deadline yang diberlakukan oleh KPK mengenai LHKPN. Dan sampai hari ini compliance untuk penyerahan LHKPN adalah hampir 100 persen. Kalaupun ada satu dua itu biasanya kemarin ada kasus karena surat kuasanya ternyata tidak bisa ter-deliver. Jadi bukan karena tidak melakukan LHKPN. Sedangkan yang 70 persen lainnya dari staff kita melakukan laporan melalui aplikasi Alfa. Yang itu formatnya maupun kontennya adalah sama dengan LHKPN. Sehingga kita juga bisa melakukan pembandingan. Kami nanti akan sesuai dengan tadi dari Pak Dolfi dan yang lain-lain Pak Fauzi serta dari Pak Andreas ya untuk bisa menyampaikan bahwa setiap tahun berapa surat dari PPATK, berapa status untuk penyelesaian dan follow-up-nya dari kami, kami akan sampaikan kepada Komisi 11 secara tertulis. Kemudian untuk Ibu Ella tadi, berapa persen dari WISE yang menyangkut internal Kementerian Keuangan. Nanti mungkin bisa disampaikan oleh Pak Irjen ya mengenai WISE dan follow-up dan komposisinya. sehingga kita juga akan bisa tahu bagaimana penanganan dari setiap ratusan, bahkan kadang-kadang mendekati seribu masukan dari masyarakat melalui jalur WISE tersebut. Untuk pengawasan, saya rasa semuanya sudah yang berhubungan dengan pengawasan ya dan penanganan WISE itu. Kemudian menyangkut follow-up untuk kita lakukan dari evaluasi tentang three lines of defense, kita juga akan lakukan sudah saya sampaikan tadi untuk Pak Masinton tadi mengenai gratifikasi betul gratifikasi adalah swap apabila itu dilakukan berkaitan dengan jabatan bahkan threshold-nya apabila di atas 10 juta harus dibuktikan oleh penerima dan kalau di bawah 10 juta akan dibuktikan oleh penuntut umum. Ini tidak berlaku apabila gratifikasi itu dilaporkan di KPK. Jadi seperti kami, kami sudah ada mekanisme dengan KPK, upamanya ada yang mengirim barang kepada saya atau yang lain, itu otomatis sistem di dalam tim Kemenkyu akan melaporkan ke KPK. Apabila barang itu memang bagus atau karena adanya niat baik, gesture dan adanya sopan santun, etika hubungan, maka kami akan sampaikan bahwa barang ini diberikan oleh pihak ini yang tidak ada hubungannya dengan jabatan dan bahkan kami harus menembus dengan uang kalau memang barang itu ingin kita miliki. Karena mungkin ada saja teman atau siapa yang ingin memberikan sesuatu namun itu tidak berarti tidak kita laporkan. Jadi kami tetap melaporkan berbagai barang-barang yang dikirimkan dan diberikan. Untuk makanan agak sulit memang apalagi dalam suasana Ramadhan ini tapi tetap ada asas kepantasan. Kalau memang harga makanannya adalah di bawah dan memang hanya untuk buka puasa ya kita hanya register saja kita mendapatkan makanan gitu. Tapi itu tetap kita lakukan pelaporan sehingga untuk Pak Masiton kita tidak menyampaikan bahwa kalau gratifikasi kemudian dia tidak dilakukan tindakan. Yang kami sampaikan di dalam versi slide kita tadi adalah bahwa kami ingin menjelaskan adanya kasus di mana PPATK menyebutkan ada transaksi 11 triliun yang itu ternyata berkaitan dengan seluruh transaksi dari perusahaan-perusahaan yang dipegang oleh pegawai pajak di kantor X namun ternyata dari transaksi PPATK tidak ditemukan aliran ke anak buah kita namun dari IRJEN menemukan dia mendapatkan dari wajib pajak yang lain yang mungkin bukan dari laporan PPATK tadi tidak berarti bahwa dia tidak kemudian mendapatkan hukuman. mengenai jenis hukuman kami memang tetap berpegang pada peraturan presiden ya PP 94 tahun 2021 dimana di dalam hukuman disiplin yang paling berat adalah dia diberhentikan tidak atas kemampuan kemauan sendiri atas permintaan sendiri dengan hormat jadi diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri terus terang saya sudah menyampaikan kepada Pak Menpan Pak aku kalau memberhentikan suatu staff yang nyata-nyata berbuat salah saya tidak memberhentikannya dengan hormat sih tapi di dalam PP itu hukuman terberat ya memang diberhentikannya dengan hormat tanpa kemauan sendiri makanya saya menyebutkan walaupun secara PP disebutkan seperti itu ditulis aja Kementerian Keuangan tidak hormat terhadap pemberhentian Anda walaupun PP-nya mengatakan bahwa pemberhentiannya harus dengan hormat dan kemudian itu adalah yang terberat kalau yang terberat kedua dilakukan penurunan jabatan selama 12 bulan dan yang lain-lain itu nanti bisa disampaikan oleh Pak Irjen atau Pak Sekjen mungkin kalau diizinkan Pak Dolfi boleh dari para Eslon 1 untuk menyampaikan beberapa hal yang mungkin belum saya cover silahkan silahkan saya Sintia Rompas saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital Pay TV dan media streaming lainnya Kompas TV Kompas TV independen terpercaya terpercaya terpercaya